Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV. Kali ini gue akan kasih tau alasan kenapa gue lebih suka nabung di reksadana dibandingkan bank. Sebenarnya sih ada plus minusnya itu nabung di bank atau di reksadana. Kemungkinan di luar sana banyak juga yang berpikir sama kayak gue atau mungkin ada yang lebih baik. Yang pertama yaitu di bank. Di bank itu sebenarnya sih enak-enak juga. Kita tuh ada kayak nabung uang itu gampang penarikannya, kita bisa narik dimanapun, kapanpun. Itu plusnya. Apalagi kalau kalian nabung di bank itu nama kalian nih, cita nominalnya setiap bulannya yang masuk ke ATM kalian tuh bagus. Atau nominalnya tuh ternyata lebih besar. Semakin besar malah setiap bulan atau setiap tahun. Itu nama kalian bakalan bagus. Jadi kalau kalian mau kayak ngajuin apapun, entah itu kreditan, rumah, barang, dan lain-lain itu lebih kayak ada kesempatan berhasilnya lebih besar dibandingkan yang ternyata jelek di bank tersebut. Jadi minimal jangan sampai jelek namanya di situ. Nah itu kayak plusnya. Terus minusnya itu ya paling ketika kalian nabung di bank itu, kalian nggak akan dapat uang kalian yang nabung di situ, nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang dalam artian kalau kalian nabung 500 ribu, 1 juta, ya pasti itu-itu aja ya. Oke segitu. Itu kalau yang nggak ada biaya admin atau fee dari kartu tersebut. Tapi gimana kalau ternyata setiap bulan kalian ada biaya fee? Nah pasti berkurang dong. Apalagi kalau kalian nabung di bank tersebut nggak ditambah terus. Yang lama lah. Habis cuman gara-gara biaya admin. Nah itu sih setara kalian. Lalu di reksadana seperti apa? Kalau di reksadana tuh enak banget ya. Meskipun ya minusnya tuh dia ketika kita mau narik tuh harus tiga hari kerja baru cair ke atan kita. Tapi kalau kita diemin tiap hari tuh dinaik. Dapat keuntungan dari bunga tersebut. Tentang itu reksadana pasar saham. Eh pasar saham, sorry. Reksadana pasar uang ya. Ini pasar saham tuh jangan dicoba dulu karena resikonya agak sedikit. Lebih besar ya minusnya. Kalau gue lebih suka di pasar uang kalau mau nabung. Karena nggak ada setahun ini bertahun-tahun yang lalu atau berbulan-bulan yang lalu. Gue nggak pernah ngerasain minus di reksadana. Makanya gue ngerasa kayak bisa enak banget juga ya nabung gue. Tiap hari, tiap bulan mau nominal kecil. Tetap gitu, tetap naik. Dia tuh tetap dapet keuntungan atau bunga yang bisa kita cairkan. Beda kan? Kalau di bank kita tuh cuma nabung ya gitu-gitu aja. Habis itu belum ditambah biaya fee, biaya admin, ya kan? Tapi kalau di reksadana kita nabung 500 ribu, 1 juta. Itu bakalan nambah terus. Tiap harinya, ya guys. Tiap harinya. Tapi tetap bunganya tuh berapa persen itu tergantung reksadana yang kalian pilih. Pasar uangnya mau yang mana ada. Seperti ada kayak, apa ya? Gue lupa reksadana Sukort. Salah satunya itu tuh yang gue paling ingat banget itu Sukort. Kenapa gue ingat itu? Ya, karena gue nabungnya disitu lebih besar dibandingkan sebenarnya banyak yang lain. Ada kayak BNI apa gitu. Gue lupa. Pokoknya kalian lihat sendiri ya. Di reksadana. Nah, cuman gitu yang tadi gue bilang. Emang keuntungannya itu kita setiap mau nabung tuh enaknya di reksadana setiap harinya bakal naik. Jadi, kita udah capek-capek ngumpulin uang nih. Dulu kan gue belum ngerti apa-apa tentang investasi. Jadi, gue udah hanya kerja, udah berpenghasilan ceritanya nih. Gue tabung dong di bank. Entah itu 5 juta, 10 juta. Ternyata nggak berkembang gitu. Maksudnya kita udah capek-capek, tapi duit kita nganggur-nganggur aja. Malah mending kalau segitu terus. Tapi kalau kita pakai terus, malah turun. Ya kan? Kalau kita nggak kelola dengan baik. Entah itu dengan bisnis, dengan investasi lainnya. Ya kan? Nah, makanya gue berpikir gimana caranya. Gue masih bisa kerja. Bisa melakukan aktivitas gue. Tapi uang gue tetap bekerja. Gue nggak peduli itu berapa penghasil. Maksudnya keuntungannya. Mau kecil, mau besar. Nggak peduli dulu. Yang penting gue tahu dulu. Yang penting gue belajar dulu cara mengawal dengan baik. Nanti kalau masalah kecil-besarnya itu bisa gue cari solusi lain. Pertama, temuin dulu platformnya. Atau jalannya yang benar-benar aman untuk kita investasi. Nah, tapi udah berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun, 6 tahunan. Gue nabung di reksadana. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada kayak kehilangan uang. Belum ada minus. Malah nambah terus gue lihat. Meskipun gue jarang pakai. Meskipun kadang gue pakai keuntungannya yang gue tarik. Jadi kalau kalian mau narik nih, keuntungannya aja bisa nggak hand? Bisa dong narik keuntungannya. Kalau mau narik modal juga, bisa. Mau narik semua 100%? Bisa. Setengah itu tergantung dari kalian aja. Jadi nggak ada aturan mau narik berapa itu nggak ada aturan. Yang penting biasanya itu minimal, ada minimal ya. Harus ditarik entah itu 100 ribu, 200 ribu di platform masing-masing. Tapi gue nggak tahu kalau platform kalian yang kalian pakai berapa. Kalian bisa cek sendiri aturannya. Nah, kalau di bank tuh ya emang enaknya kita cuma buat narik. Jadi waktu itu gue pisahin. Karena biasanya gue nabung di bank doang. Jadi gue buletin nih di bank. Ketika gue tahu reksadana, gue langsung bagi dua. Yang harusnya semua di bank, jadi gue bagi dua. Yang satunya di reksadana. Nah, yang ini yang bakalan terus berkembang, dapet keuntungan. Jadi yang ini, yang di bank ini cuma gue buat kebutuhan hari-hari, buat jajan, isi bensin, makan, buat kebutuhan bayar ini itu, dan lain-lain. Nah, pokoknya itu udah gue pisahin di bank. Tapi kalau untuk kayak emang dana daru udah waktu-waktu gue butuh, yaudah ada di reksadana. Nah, jadi kalau ditanya pernah dipakai nggak? Pernah dipakai di saat emang bener-bener, wah di bank gue ini udah kayak nipis nih, ya kan? Habis itu gue pake lah ini buat kebutuhan yang mendadak. Ibatan mendadak gue butuh, yaudah gue tarik. Akhirnya bisa dong, tarik, gue pake. Dan tapi gue ganti lagi, gue taruh di reksadana. Sampai sekarang gue masih nabung di reksadana. Perjalanannya dimulai dari situ baru kenal semua investasi. Seperti trading, seperti sahang, seperti peer-to-peer lending, dan lain-lain. Pokoknya dimulainya dari reksadana dulu. Nah, karena reksadana menurut gue tuh aman. Amannya gimana? Dari investasi lainnya tuh biasanya kan kalau kita investasi lain, beli crypto atau apa, itu tuh langsung turun. Risiko besar kan? Apalagi kita baru nabung, baru investasi, dan duit kita itu nggak sebesar mereka-mereka di luar sana. Maksudnya ya terlalu, ingatnya apa ya? Modalnya tuh kecil. Maksudnya gue pengen gue cari, di saat gue minus di investasi ini, gue masih ada kayak back apaan. Jadi gue pilih reksadana untuk nabung ya. Kalian pilih yang resmi pastinya, yang udah diawasi pemerintah, kalian pilih juga ya. Pokoknya kalian lihat dulu, cek semuanya, resiko seperti apa. Sebenarnya di reksadana itu banyak pilihannya. Ada obligasi, pasar uang, saham, SBN, dan lain-lain. Pokoknya banyak, kalian tinggal cek aja. Tapi gue lebih mengutamain kalau kalian buat nabung luang, yaitu di pasar uang. Di pasar uang itu nabung enak. Itu pilihan kedua setelah di bank. Nah kalau di bank itu, enaknya itu di deposito sebenarnya. Tapi deposito itu nggak bisa. Kalian modal cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta. Kayaknya itu terlalu apa ya? Dia itu modal gede ya. Gue belum pernah nyoba deposito, karena ya gitu modal terlalu besar buat gue. Karena belum punya aja modal segitu. Misalkan ya, bener-beneran lagi ngumpulin juga, semuanya bisa deposito. Cobain investasi deposito. Nanti gue share ke kalian. Nah jadi begitu. Sebenarnya setelah kalian mau nabung di bank, mau di reksadana itu, pilihan kalian aja. Tapi kalau kalian yang punya penghasilannya lebih, kalian bisa sisihin. Di reksadana itu sama kayak di bank. Di bank itu kita bisa transfer, saya bisa transfer. Bisa store tuna itu sekitar minimal 50 ribu dan 100 ribu. Dan di reksadana juga bisa 50 ribu. Malah bisa 10 ribu. Ada yang 20 ribu, 30 ribu. Jadi sama-sama nih, modalnya itu bisa kecil. Bank sama reksadana. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak, wah pasti modal gede dong. Enggak dong. Kalian coba sendiri. Itu aturannya kok banyak yang modal kecil. Terus ketika kalian, paling pahit-pahitnya nih ya, pahit-pahitnya, ketika sebenarnya ada plus minus. Kalau bank yang kita ini ada bermasalah, kita juga kena. Sebenarnya reksadana juga sama. Tapi bermasalah tuh pihak perusahaannya ya. Kalau perusahaannya bangkrut, perusahaan bangkrut baru hilang duit kita. Tapi kalau nggak begitu, ya tapi jarang banget sih ya. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya aman-aman aja ya. Jadi begitu. Kalau untuk kalian yang masih kayak ngeraba, cobain aja dulu reksadana yang belum berani terjun di trading kripto, saham forex, cobain reksadana. Dengan modal Rp50.000 juga bisa. Kalian rasain tiap harinya. Kalian lihat tuh HP kalian pantengin. Wah ternyata pasti kalian kaget. Wah ternyata naik nih ya. Coba beda. Kalau kalian bedain nih sama di bank. Ternyata di bank cuma segini nih. Malah berkurang tiap bulan ya. Kalaugara biaya fee. Tapi kalau di reksadana, tiap hari kalian nambah ya. Meskipun kalau kalian modal kecil ya, paling keuntungannya kecil. Tapi kalau kalian modal besar, keuntungannya juga besar. Oke? Mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tau ke kalian. Karena seperti yang gue bilang, investasi itu sebenarnya tergantung diri kalian sendiri. Susah belajarnya itu enggak. Prosesnya itu enggak. Yang paling dinikmatin, yang susah itu satu. Diri kita sendiri. Terkadang ketika kalau kita udah bisa menguasai sesuatu platform atau investasi, kita semakin kayak sombong, belagu gitu. Kayak, ah udah, gue bisa ini, gue langsung ini nih ya. Gue langsung investasi. Nah, kita tuh nggak tetap kayak trading plan awal kita atau jadwal investasi kita yang, apa namanya, yang mengecek dulu aplikasinya, keamanannya, terus resikonya, dan lain-lain. Oke? Wah, udah ajan juga kayaknya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, bisa DM IG gue yang di GV atau bisa langsung di polong komentar video YouTube gue. Atau kalau kalian mau gabung gue juga bisa gratis. Dan disclaimer, ini hanya sekedar info, enggak ada ajakan atau kewajiban untuk kalian gabung. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.